Sementara itu dengan disahkannya perda perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dapat memberikan dampak positif bagi pemenuhan hak disabilitas dan peningkatan layanan bagi disabilitas di kota Banjarmasin. Sementara itu Ketua DPRD Banjarmasin Hariwijaya berharap dengan disahkannya perda tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pemenuhan hak disabilitas dan peningkatan layanan bagi para penyandang disabilitas di kota Banjarmasin. Hari menambahkan terlebih untuk fasilitas layanan publik agar dapat lebih diperhatikan seperti fasilitas jalan bagi penyandang disabilitas yang tetap terawat dan terpelihara. Hal ini agar memberikan akses mudah dan nyaman bagi kaum disabilitas di daerah ini tak terkecuali pula pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas bisa lebih maksimal dengan fasilitas yang memadai. Untuk pelayanan disabilitas, fasilitasnya sudah mulai rusak. Kita berharap adanya perbaikan dan mungkin peningkatan lagi terhadap pelayanan untuk penyandang disabilitas. Masuk di pusat pembelanjaan dan juga kita berharap pemerintah kota selalu support untuk kegiatan misalkan seperti pekan olahraga, ada kategori disabilitas seperti itu supaya jangan sampai mereka beranggapan ada pecah senjangan lah dari antara yang disabilitas dengan yang memang normal. Seperti peluang kerja sesuai dengan kemampuan mereka baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta. Rizna Banjar TV